Ingin menambah ilmu dan muasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanspage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Bekasi ingin bertanya. Bagaimana hukumnya mahar dalam bentuk saham Buya? Karena saham bisa naik ataupun turun. Terima kasih Buya. Mahar. Menanti wajib membayar mahar dengan mahar mutil. Maksudnya disamakan dengan dipiknya, pamannya. Umumnya orang di situ. Dan syaratnya mahar harus ada nilainya. Mahar harus ada nilainya. Selesai cukup itu. Biarpun hanya satu khatamin hadib seperti yang disabdakan Nabi. Biarpun cincin dari besi itu ada nilainya. Termasuk mahar bisa jadikan ngajar. Aku, suara wanita mengatakan, Aku mau kau nikahi asalkan kau mengajariku. Mengajar. Yaitu ada nilainya. Mengajar kan ada nilainya. Yang aneh adalah maharnya hafalan Qur'an 30. Hafalan Qur'an untuk diri saya sendiri itu bukan mahar. Yang rame beberapa waktu yang lalu. Mahar ke hafalan Qur'an 30. Mana itu? Ada mahar. Ini yang justru. Ada pun saham. Biasa sahamnya mahal. Mungkin saham itu apa? Mungkin harus ada paham saham itu adalah bagian. Misalnya sebuah perusahaan atau anggap saja toko kecil nilainya adalah 100 juta. Dimiliki oleh 4 orang. Dimiliki 4 orang. Berarti nilainya adalah 25 juta. Ada nilainya dong. Salah satu dari mereka adalah laki-laki bikin nikah. Tentunya apa? Maharnya adalah bagian saham saya di toko tersebut. Ya sah saja. Sah saja saja. Setelah akan nikah langsung miliknya sang istri. Ada pun masalahnya naik turun ya nggak ada masalah. Ya harus ada nilainya. Yang nggak ada nilainya itu nggak sah jadi mahar. Kalau nggak ada nilainya, maka kok idahnya begini. Selagi mahar itu tidak sah, maka jatuh kepada mahar mitri. Jadi orang yang mengatakan maharnya adalah hafal Al-Quran juga belum juz. Maka nggak sah sebagai mahar. Diganti dengan uang. Umumnya berapa orang di situ. Pernah dengar heboh beberapa waktu yang lalu hafalan Al-Quran maharnya? Bukan yang ada adalah mengajar Al-Quran. Itu baru jadi mahar. Bukan hafalan Al-Quran. Orang awam ya biasa nggak ada masalah tinggal di rumah saja. Bukan dibatalkan nikahnya. Bukan. Oh tinggal, oh iya kemarin maharnya tidak benar. Lalu ganti apa? Mahar bibiknya berapa? Mahar adiknya berapa? Satu juta kasih satu juta. Selesai. Dikasih kepada istri. Selesai itu saja. Jadi mahar saham adalah sah. Asalkan yang saham benar. Saham yang halal. Maksudnya yang ada nilainya itu adalah sesuatu yang halal. Tapi kalau haram nggak boleh, nggak sah. Misalnya apa? Dia punya saham pabrik perusahaan peternakan babi. Nggak bisa, nggak ada nilainya. Karena babi nggak bisa dijual belikan dalam syariat Islam, nggak sah seperti itu. Nggak bisa. Karena najis, nggak ada nilainya. Maka karena. Tapi naikah tetap sah. Lalu bagaimana? Dia nanti kepada mahar bibik. Umumnya berapa wanita seperti dia. Jika dikasi mahar berapa. Seperti itu. Sampai jumpa.